Jika kita berbicara tentang mancing, otomatis yang tersirat di benak kita adalah memasang umpan, baik itu umpan hidup atau umpan yang sudah mati, dikail dan melemparkannya di sungai atau laut yang kira-kira berpotensi untuk dimakan ikan. Di balik semua itu, masih ada banyak hal yang sangat luas untuk dibahas, seperti halnya Fisherman dan Angler. Perbedaan mendasar antara Fisherman dan Angler adalah peralatan yang digunakan dan juga teknik yang digunakannya saat berburu ikan. Fisherman cenderung menuju ke peralatan yang cukup sederhana, joran, senar dan kail dengan teknik seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan. Sedangkan Angler, sedikit lebih ribet, Angler sendiri diambil dari kata Anglingfish, yaitu salah satu ikan dari perairan laut dalam. Angler adalah pemancing yang menggunakan rot atau joran, senar, ril dan juga umpan buatan yang disebut dengan lur, memiliki bentuk menyerupai ikan dan lebih seperti mainan. Teknik yang biasanya digunakan adalah casting, jigging, popping dan trolling yang merupakan bagian dari salah satu teknik dalam memancing. Dimulai dari teknik casting. Casting merupakan salah satu teknik memancing dengan cara melempar dan menarik kembali, dimulai dengan melempar lur, menggulungnya dengan ril sambil memainkannya sesuai dengan tipe lur yang digunakan. Ini dilakukan terus-menerus hingga lur tersebut disambar oleh sang predator air. Peralatan yang digunakan untuk casting adalah, joran casting, memiliki tingkat kelenturan yang sangat tinggi, ril bait casting, bisa mengatur kecepatan retrieving dan spool saat melempar dan menarik lur, dan otomatis yang terakhir adalah lur itu sendiri. Casting cenderung digunakan untuk memancing di sungai dengan target ikan-ikan predator seperti, hampala, toman, gabus, dan sejenisnya. Lur-lur yang digunakan untuk casting adalah, stick bait, mino, spawn, spinner, pencil, froggy, casper, dan masih banyak lainnya. Tiap-tiap lur mempunyai gerakan umpan ketika dimainkan di air yang berbeda-beda, dan tentunya tiap lur mempunyai teknik yang berbeda-beda pada saat retrieving. Pada teknik mancing yang ini, tidak serumit teknik casting yang terlalu banyak jenis lur dan cara yang berbeda-beda saat memainkannya. Jiging adalah teknik memancing dengan menjatuhkan lur hingga ke dasar laut, dan mulai mengayun-ayunkan joran diimbangi dengan retrieving. Namun pada saat retrieving, lur tidak digulung hingga ke permukaan, kira-kira sampai di tengah kedalaman laut. Spool reel kembali dibuka agar lur kembali ke dasar dan mulai memainkan teknik yang sama hingga ada sambaran dari predator perairan laut dalam. Joran pada teknik ini sangat kaku, karena dibutuhkan kekuatan di sini untuk mengangkat ikan. Rill yang biasa digunakan adalah spinning reel kelas hard action, dan untuk lurnya itu sendiri jelas sekali menggunakan metal jig, sesuai dengan nama tekniknya. Dibandingkan dengan teknik memancing lainnya, teknik ini merupakan teknik memancing dengan peralatan termahal, tidak semua angler bisa merasakan sensasi strike dengan teknik ini. Trolling adalah teknik memancing dengan menenggelamkan lur dan juga disertai dengan jalannya kapal. Teknik ini merupakan teknik mancing termudah, karena angler di sini hanya mengulur lur yang terkait pada senar dari joran dengan jarak sekitar 100-200 meter dari kapal, dan membiarkan lur tetap terseret di air yang mengakibatkan gerakan-gerakan akibat perubahan kapal sambil menunggu sambaran ikan. Mengapa teknik ini merupakan teknik termahal? Karena harga joran dan reel khusus trolling harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk kelas medium action, selain itu angler juga harus menyewa kapal untuk bisa melancarkan teknik memancing yang satu ini, lur yang biasa digunakan untuk teknik ini adalah mino. Teknik ini sangat populer saat ini, karena banyak dibahas di media televisi dan juga majalah. Teknik pada popping tidak berbeda jauh dengan casting, yaitu melempar dan menarik lur secara berulang-ulang hingga mendapatkan sambaran dari sang predator. Pada teknik ini, sang predator dipaksa untuk menyambar popper, lur khusus untuk teknik popping, karena gerakan dan splashnya yang sangat mengganggu teritorinya, jadi sang predator menyambar bukan karena merasa lapar, melainkan karena merasa terusik oleh umpan buatan manusia itu. Teknik ini juga merupakan teknik yang sangat digemari oleh para anglers, dikarenakan mereka bisa menyaksikan langsung sambaran ikan pada popper atau juga yang biasa disebut dengan sensasi strike. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam ilmu permancingan. Salam Joran Melengkung Salam Joran Melengkung Salam Joran Melengkung